Halo guys, jadi di video kali ini Omre mau sharing lagi tentang hewan-hewan di bawah harga Rp50.000 guys Saya kebalik, nah jadi dengan uang segini, uang Rp50.000 ini, kalian itu bisa dapet hewan apa aja guys ya Di video kali ini ada beberapa hewan yang bakal Omre kasih tau ke kalian Dengan harga Rp50.000 kalian bisa dapet hewan-hewan unik itu guys, oke? Jadi tanpa panjang lebar, langsung aja kita masuk ke hewan yang pertama guys, oke? Let's go guys! Nah, jadi hewan pertama disini itu ada kubang tanduk guys Nah, disini Omre punya, waktu itu Omre barusan beli 3 ekor Omre beli 2 ekor, tapi sama penjualnya dikasih 3 ekor guys Jadi Omre punya 3 ekor, ya gratis 1 soalnya dari penjualnya Nah, terus Omre itu punya ini guys, yang mati 1 gara-gara berantem Ada di video Omre kemarin-kemarin ya guys ya Kalau belum menonton, boleh ditonton dulu Nah, ini guys, itu kubang tanduk yang jenisnya silo trupes Gideon Jadi dia itu kubang badak maksudnya guys ya Karena ada kubang rusak, ada kubang badak Tapi ini tuh yang jenisnya kubang badak guys Nah, dia ini harganya cuma sekitar Rp20.000-an dapet guys Jadi, dengan uang Rp50.000 tadi tuh kalian bisa beli 2 ekor guys Bisa beli sepasang ya, mantep banget ya guys ya Nah, jadi kubang tanduk ini diingat ya guys ya Jangan sampai ngulang kesalahan yang Omre buat guys Kubang tanduk ini hewan teritorial Kalau dia itu jantan sama jantan, ternyata gak boleh digabung guys Ini akhirnya mati 1 yang lemah guys Kalau mereka jantan dan betina masih oke Tapi kalau jantan sama jantan gak oleh guys Pasti tukaran berantem ya guys Jadi, habis ada ini guys Hewan kubang tanduk ini Omre masih punya hewan satu lagi guys Hewan kedua dengan harga di bawah Rp50.000 adalah mantis guys Atau belalang sembah Nah, belalang sembah ini yang punya Omre yang si belum ini udah mati juga Dia itu jenisnya orchid mantis atau belalang anggrek guys Nah, untuk belalang anggrek ini harganya di atas Rp50.000 guys Kalau untuk kalian, kalau punya budget yang maksimal Rp50.000 Kalian bisa beli mantis yang hijau Terus ada mantis yang warnanya kekuningan itu loh guys Ini dia foto-fotonya guys Nah, ini dia guys Keren-keren banget ya Ternyata belalang sembah ini Salah satu belalang karnivora yang paling keren menurut Omre guys Dia itu galak banget lah pokoknya guys Nah, kalau kalian mau pelihara langsung aja sih pelihara yang model-model kayak gini guys Ini murah banget harganya under Rp50.000 yang pasti guys Oke, lanjut Nah, tapi kalau orchid mantis ini Dia malah gak bisa digabung sama sekali Kalau misal kalian pelihara ini Pelihara satu ekor aja guys ya Karena dia ini teritorial banget Galak banget Dia itu juga salah satu insek atau serangga predator guys Makanannya itu serangga lain yang lebih kecil Contohnya ulet Hongkong Ulet Jerman Terus jangkrek Kecoak dubia, kecoak turkis Banyak banget serangga lain Yang bisa dimakan sama serangga galak satu ini guys Kalau orchid mantis ini kalian harus nambah sedikit ya guys ya Harganya sekitar Rp60.000 ke atas ya Rp70.000 lah rata-rata ya guys ya Tapi kalau belalang sembah yang lain Itu biasanya lebih murah harganya Oke guys, ini unik banget guys ya Omre disini tuh ngasih siapa ya Omre itu sharing hewan-hewan yang unik guys Omre gak mau ngasih rekomendasi hewan Tapi hewannya yang biasa-biasa aja Jadi ini dia hewan-hewan yang keren ini ya guys ya Ada hewan lagi guys Selain kubang tando dan juga orchid mantis ini Yang gak kalah keren tapi harganya murah Kalian bisa dapetin di bawah Rp50.000 guys Apa itu dia? Yaitu milipit guys Oke, jadi milipit ini Omre juga udah pernah pelihara sebelumnya Omre pelihara yang jenisnya itu bumblebee milipit guys Nah, tapi sayang milipitnya Omre itu Kayaknya meninggal deh guys Dia itu kan sebelumnya ada di terrariumnya Omre Yang ini guys Nah, di vivatiumnya Omre yang ini tuh Dia tiba-tiba bikin kayak semacam gua Dia masuk ke dalam tanah Tapi dia kok gak keluar-keluar Gak balik-balik Apakah dia tuh mati atau gimana ya guys Ya Omre juga kurang tahu Dan sampai sekarang dia udah gak pernah keluar lagi Jadi mungkin kemungkinan besar dia itu meninggal ya guys ya Tapi yaudahlah it's okay wis Gak apa-apa Ya nanti mungkin Omre bakal beli milipit lagi ya guys ya By the way, milipit itu ada yang mahal loh guys Milipit itu kayak yang Afrikan jain milipit tuh Harganya 100 ribu lebih Tapi kalau milipit yang jenis ini guys Nah, ini tuh harganya cuma sekitar Di bawah 50 ribu yang pasti guys Jadi dengan uang 50 ribu itu Kalian bisa dapat beberapa ekor Asik banget ya guys ya Kalian bikin kandang yang bagus Terrarium yang bagus Atau vivarium yang bagus Terserah kalian Nanti tinggal kalian bikin Eh, bikin Tinggal kalian beliin Milipitnya atau kaki seribunya ini Dengan berbagai warna Berbagai jenis Wah, pasti bagus banget guys But the way, milipit ini gampang banget loh Cara peliharannya Cuma dikasih makan buah Atau sayur gitu Dia udah oke guys Dan Omre pun juga punya rencana Kalau nanti Omre mau bikin Apa ya Kayak semacam vivarium gitu Penuh dengan berbagai macam jenis milipit ya guys ya Jadi ditunggu aja Stay tune guys Di subscribe Kalau belum subscribe guys Pasti itu bakal keren banget Nanti kalian komen ya Omre nanti beli kompe Beli milipit jenis apa aja Oke guys Kayaknya Omre bakal beli Bumblebee milipit lagi Terus milipit yang Asian milipit Dan abis gitu Yang silver Yang merah Yang oran Banyak banget guys Pokoknya jenis-jenisnya guys Oke Jadi jangan lupa subscribe Kalau belum Dan itu dia tadi 3 hewan dengan harga Di bawah 50 ribu guys Gimana Kalian suka gak sama konten ini Kalau misal kalian suka Nanti Omre bakal bikin lagi Part 3 nya guys Hewan-hewan unik Di bawah 50 ribu ya guys Ya oke guys Jadi thank you so much Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Bye-bye Jangan lupa follow tiktoknya Omre juga Dan juga beli Omre Disinfektan di Shopee Walaupun di Tokopedia Linknya ada di deskripsi guys Oke Bye-bye